Sudah sekalian, baru saja Presiden memimpin rapat internal Kabinet yang dihadir oleh 19 Menteri, Strip Panglima TNI, Strip Jaksa Agung, Strip Kapolri, dan Kepala Lembaga Negara Terkait, yang membicarakan tentang follow-up, follow-up rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat di masa lalu sebagaimana diputuskan atau ditetapkan oleh Komnas HAM. Presiden sudah meluarkan intres nomor 2 tahun 2023 kepada 19 Menteri dan Pejabat setingkat Menteri untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi guna melaksanakan rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ini ditekankan bahwa rekomendasi ini adalah menitikberatkan perhatiannya pada korban, bukan pada pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. Karena kalau menyangkut pelaku itu menyangkut penyelesaian iudisial yang nanti harus diputuskan oleh Komnas HAM bersama DPR untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah. Jadi ini titik beratnya pada korban, bukan pada pelaku. Kita tidak akan mencari pelakunya dalam penyelesaian non-judisial ini karena itu urusan Komnas HAM dan DPR. Yang kedua, di dalam rekomendasi penyelesaian non-judisial itu tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat karena peristiwa itu tetapi pemerintah menyatakan, mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi dan pemerintah menyesali keterjadinya peristiwa itu. Jadi tidak ada permintaan maaf dan tidak ada perubahan status hukum terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu yaitu misalnya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tetap itu berlaku sebagai ketetapan yang tidak diubah. Kemudian mengenai peristiwa yang sudah diputuskan oleh pengadilan juga itu sudah tetap berlaku. Jadi yang kita lakukan ini adalah fokus pada korban, korban sekali lagi, korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang berdasar temuan Komnas HAM ada 12, ada 12 peristiwa. Dan peristiwa itu tentu tidak bisa ditambah oleh pemerintah. Karena menurut undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat atau bukan itu adalah Komnas HAM. Dan Komnas HAM merekomendasikan 12 yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, sudah sekalian saya ingin masyarakat paham perbedaan antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat. Pelanggaran HAM berat itu dititik beratkan pada unsurnya di mana pelakunya melibatkan aparat secara terstruktur. Mungkin korbannya hanya 2 atau 3 orang, tetapi itu bisa menjadi pelanggaran HAM berat. Tetapi kalau pelakunya itu sipil, terhadap sipil lainnya, meskipun korbannya ratusan, seperti peristiwa bom Bali dan sebagainya, itu bukan pelanggaran HAM berat tapi kejahatan berat. Ini istilah hukum supaya dimengerti. Karena ada orang yang mengatakan tidak ada lagi pelanggaran HAM beratnya, memang tidak ada. Yang ada kejahatan berat itu banyak, kriminal. Itu banyak. Langkah berikutnya, pada bulan Juni yang akan datang, Presiden Republik Indonesia akan melakukan kick-off atau peluncuran upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-judisial ini akan dilakukan di Aceh. Atau dipusatkan di Aceh pada bulan Juni, tanggalnya masih akan ditentukan. Tempatnya ada di tiga titik, yaitu di Simpang Tiga, Rumuh Gedong, dan Posatis, serta Jambu Kepu. Data sudah ada sumbernya, nanti akan di-cross-check lagi. Bentuk yang akan diluncurkan sebagai bentuk penyelesaian di dalam kick-off itu, mungkin bentuknya adalah taman belajar atau living park tentang hak asasi. Ini semua masih akan di-bicarakan dalam waktu dekat. Nah, saya kira ini pengumuman dari pemerintah pada saat ini dan 19 pejabat setingkat Menteri dan Kepala Lembaga ini akan segera melakukan langkah-langkah koordinasi pencepatan. Nah, salah satu juga di dalam kick-off ini, nanti kita akan mengumumkan kepada warga negara yang menjadi korban, korban pelanggaran HAM berat di masa lalu, yang ada di luar negeri, yang kita kenal sebagai istilah eksil. Nah, banyak sekali orang yang tidak terlibat dalam gerakan, misalnya apa yang disebut G30 SPKI, dulu menjadi korban tidak boleh pulang di luar negeri. Karena waktu itu mereka disekolahkan oleh Presiden Soekarno ke berbagai negara, di Eropa Timur, di Eropa, dan RRG, dan macam-macam gitu. Begitu mereka selesai, ternyata terjadi peristiwa G30 SPKI, sehingga tidak diizinkan pulang pada waktu itu. Nah, mereka ini masih ada beberapa di luar negeri, nanti akan kita undang. Mereka ini bukan anggota PKI. Mereka ini korban karena disekolahkan lalu tidak boleh pulang. Saya ingin beri contoh, Presiden Habibie ini adalah salah satu korban. Peristiwa tahun 1965. Beliau tahun 1960 bersekolah ke Jerman. Tahun 1963 lulus master, lalu melanjutkan dokter. Lulus dokter, persis pada akhir tahun 1965, terjadi peristiwa G30 SPKI, beliau termasuk orang yang semula tidak boleh pulang. Tetapi pada tahun 1974, ketemu dengan Presiden Soekarno ketika berkundung ke Jerman, dan kebetulan mereka kenal, ditanya, Habibie, kok kamu ada di sini? Saya tidak boleh pulang, Pak. Lalu kenapa? Ada kebijakan. Karena peristiwa 65 kami tidak boleh pulang. Lalu oleh Pak Harto diajak pulang, dan jadilah dia orang besar. Orang besar yang kemudian menjadi Presiden. Nah korban yang seperti ini, orang yang sekolah, bukan terlibat gerakan 30 September, hanya disekolahkan saja. Sekarang masih ada beberapa di luar negeri. Menurut Min Kumham, tadi masih ada 39 orang. Nanti ini akan kita cek satu per satu. meskipun mereka memang tidak mau pulang, mereka tidak mau pulang. Tetapi mereka ini akan kita nyatakan sebagai warga negara yang tidak pernah mengkhianati negara. Karena untuk pengkhianatan terhadap negara itu sudah selesai di pengadilan Mahmiluk, sudah selesai di era reformasi, di mana screening dan sebagainya dihapus, dan kemudian semua warga negara diberi hak yang sama di depan hukum dan pemerintah. Demikian, dari saya cukup. Tidak ada pertanyaannya. Ya, warga negara asing. Ada di Rusia, ada di Praha, ada di Proasia, ada di berbagai negara, ada di Belanda. Ini tersebar-sebar. Mereka umumnya sebenarnya sudah ditawari pulang dulu, waktu jaman Presiden Gus Dur, kemudian Presiden SBY, Presiden Megawati, sudah difasilitasi. Tapi mereka sudah tidak punya keluarga di sini, asetnya sudah habis, mereka sudah kawin-mawin di sana. Ada yang jadi profesor di sebuah universitas di Rusia, karena mereka tidak boleh pulang. Tetapi mereka ini hanya ingin dinyatakan, mereka bukan mengkhianat. Mereka belajar, disekolahkan secara resmi oleh negara. Itu yang disebut apa namanya, orang-orang eksil karena peristiwa tahun 60. Oke, terima kasih. Selamat menikmati.